Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Percuma kembali Dengan kami timpat di bukan akhir zaman Alhamdulillah Semoga kita semua selalu diberi Kesehatan Selalu dirindungi oleh Allah Selalu dikuatkan sabarnya diperbaiki badannya di bagi panjangan semuanya yang sedang diuji sakit semoga segera diangkat sakitnya yang sedang diuji yang lain semoga semuanya menjadi jalan untuk mendapatkan Rida Allah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan request ini yang ada coba dicari tahu cara kerjanya tentang santet cukup menarik maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan lakukan medianisasi kita cari tahu dari sisi proibnya yang pasti bagaimana kerjanya santet apakah memang benar ada atau tidak kalau memang ada itu ya kita tanyakan nanti sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe silahkan di subscribe kemudian tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami ingat apa yang kami lakukan bukan menjadi sebuah kebenaran yang mutlak karena kebenaran yang mutlak hanya Allah subhanahu wa ta'ala ditonton videonya sampai selesai anggap saja sebuah hiburan semoga Anda semuanya terhibur jika jika nanti banyak atau ada manfaat dari video yang kami buat silahkan di share ke teman-teman Anda ataupun saudara-saudara Anda terima kasih terima kasih ya sargi ini salam sargi umum minyak di di ini semuanya beri 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 bersihkan dinilirkan semuanya dari hujan sampai hujan kepala semua merjana beri 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 penyusup-penyusupnya semuanya dibersihkan hanya yang saya maksud yang bisa menghasilkan saya minta mahluk yang mengetahui tentang sandan hanya mahluk saya maksud mahluk yang mengetahui tentang sandan dimana pemberadaan pertarik tangan saya Allah Allah seorang yang terhubung bisa berbicara selamat malam ya selamat malam sudah meslim belum ini kalau boleh tahu ini dari golongan apa ini yang masuk ke dalam kubur mediator saya golongan emis sebelumnya dari mana saya berada di salah satu tubuh manusia yang menjadi korban sandet sebenarnya itu sandet itu ada atau tidak sandet itu ada terus ada jenis-jenisnya juga banyak jenis-jenis dari sandet ada yang dikirim dalam bentuk ada yang dikirim dalam nah ini kan tadi anda bilang dari salah satu tubuh orang yang terkena sandet nah ini kondisi orang yang kamu tempati itu seperti apa sekarang kondisinya kurus kering sekarang kurus kering nah itu dikasih apa itu dalam badannya ditanam berbagai macam benda-benda tajam berbagai macam tanah rambut dan sebagainya nah kalau anda kan iblis tadi ngakunya tugasnya ngapain tugas saya membawa benda-benda itu masuk ke dalam tubuh yang ditargetkan berarti iblis bisa itu atau sendiri atau dimana itu anda saya pukaskan anak buah saya berarti punya pasukan pasukannya dari golongan apa pasukan saya dari golongan sinuman dan cik berarti anaknya memerintah terus anak buah yang bekerja saya mau tahu itu media-media yang dipakai untuk katanya buat nyandat itu apa aja tadi kan bilangnya ada rambut dan lain-lain itu yang lebih jelasnya itu media yang dipakai itu apa aja yang jelas target yang akan disandat itu harus jelas berupa foto atau semacamnya agar yang kami kirimkan tidak salah sasaran yang kedua barang yang dikirimkan bisa bermacam-macam jika ingin menyiksa masukkan saja berbagai macam benda tajam ke dalam perut dan tubuhnya jika ingin membunuh masukkan saja tanah lumpur ke seluruh tubuhnya ke jantungnya ke paru-parunya agar tidak bisa bernafas dan mati seketika jantungnya ke dalam perut dan tubuhnya jantungnya ke dalam perut dan tubuhnya tubuhnya itu mencelaka indah itu orang yang diserang kalian itu sekarang tugas saya membunuh target saya apa-apa memang saling dendam ini kamu tidak bisa mengelukai tubuh dari mediator tidak bisa mengambil energi dari tubuh mediator hanya menjadi perantara jika kamu menyakiti tubuh dari mediator ataupun mengambil energi dari mediator dirajam kamu dimimpar ke neraka saat ini juga nah terus yang biasanya memanfaatkan itu sebuah ilmu atau gimana itu santul ya ada perjanjian khusus dengan orang yang menjalankan sandep perjanjian berupa kontrak yang akan saling menguntungkan bagi siapa yang untung bagi siapa itu bagi manusia yang ingin mencelakai membunuh manusia lain setelah itu anda bekerja itu suka rela atau bagaimana atau relawan bagi manusia anda itu saat ini saya bekerja dengan suka rela tapi nanti mereka yang bersekutu dengan saya akan menjadi tawanan dan pewaan saya sebutu dalam artian yang memanfaatkan itu sekarang posisinya sudah menjadi relawan berarti nanti kalian minta upah juga itu ya jelas berupa apa yang utama adalah roh mereka roh mereka akan kami bawa ke tempat kami untuk dijadikan budak berarti yang menyuruh dalam artian kan banyak dipakai dukun ya sandep itu yang menyuruh dukun itu juga dibiarkan atau kalian manfaatkan juga nanti ya kami manfaatkan nah itu kalau sandep kan dikirim itu kalau cara kerja sandep itu memang dari ganda kalian atau memang harus ada perjanjian dulu disuruh gitu baru bekerja saya melakukan perjanjian dengan orang yang mengirim sandep itu perjanjian yang berupa timbal balik bagi mereka saya saat ini memberikan keinginan mereka saya bantu mereka untuk meminasakan orang-orang yang tidak mereka sukai sangat mudah bagi saya nah kalau orang kalau ada orang yang minta tolong kepada dukun kan itu pasti orangnya punya keinginan untuk menyantai sebelumnya kan dia sebelumnya kan tidak punya keinginan nah itu apa juga ada dari golongan kalian itu ikut andil dalam urusan orang itu biar punya keinginan keinginan menyantai seperti itu atau memang murni dari manusia ya pasti ada dari golongan kami yang membisiki mereka ketika ketika rasa sakit hati di dalam hati menjangkiti menjangkiti manusia-manusia itu tugas kami adalah membakar mengompori mereka untuk segera membinasakan orang-orang yang telah membuat sakit hati mereka membunuh orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka kami kompori kami bisik-bisiki untuk membunuh secara diam-diam secara tidak diketahui oleh manusia lain karena itu adalah sesuatu yang sangat aman tidak bisa dideteksi berarti kalian itu mengadu domba ya itu murni dari golongan iblis atau juga yang lain setiap pemimpin yang menyandat adalah golongan iblis nah itu tadi gimana itu karena tadi dibicarakan ada tanah lah ada pisau dan barang-barang yang lain itu caranya gimana itu memasukkan ke dalam tubuh manusianya kan itu benda berwujud itu sang dukun hanya tinggal mengucapkan saja apa yang dia inginkan sejatinya kami sudah menyiapkan semua yang akan dimasukkan ke dalam tubuh sang dukun hanya tinggal mengucapkan mantra mengucapkan keinginannya apa yang akan dimasukkan tugas kami tinggal membawa saja barang-barang itu dari dimensi kami dimasukkan ke dalam badan si target berarti wujud barangnya masih tapi ada barang yang berwujud gaib gitu ya nanti jika sudah masuk ke dalam tubuh target otomatis akan berubah wujud menjadi nyata ya kalau itu ada yang prakteknya dengan menggunakan boneka seolah-olah boneka itu adalah calon korban apa itu juga termasuk medianya itu ya tinggal siapkan saja target dengan jelas jika sang dukun menusuk dengan paku tinggal kami tusuk saja jika ditusuk dengan pisau tinggal kami tusuk dengan pisau dalam wujud gaib gitu ya kalau yang di dalam tubuhnya ada wujud barangnya memang bisa dilihat kalau sekarang pakai teknologi memang ada wujud ada rambutnya ada pakunya di dalam perubah nah itu bagaimana cara kalian bekerja itu kami bisa mewujudkan dari alam gaib menuju ke alam nyata ketika ketika benda yang kami angkut dari alam gaib kami masukkan ke dalam perut semisal nanti ketika sudah berada dalam perut benda itu akan mewujud otomatis akan mewujud semakin banyak benda yang kami angkut yang kami masukkan semakin banyak benda yang mewujud ke dalam perutnya dan bisa menggelembung perut sampai pecah ya itu kemudian kan banyak yang juga cerita kalau mau medianya sandat ini terus ada persyaratannya ada yang bunga lah ada yang bahkan minta tumba dan yang lain-lain nah itu gimana itu ceritanya bunga dan sesacen itu untuk makanan anak buah saya tumbal itu jatah saya roh yang dijadikan tumbal menjadi tawanan saya jadi apakan itu rohnya itu menjadi budak-budak saya nah itu permintaan orangnya atau ada kalian juga yang fisiki tentang persyaratan-persyaratan di jawa namanya uboh rampe orang-orang jaman dahulu ketika melakukan sesuatu apapun itu kami fisik-bisiki dengan menyiapkan segala sesuatu yang mereka sebut dengan sesaji yang yang pada kenyataannya itu makanan untuk anak-anak buah saya tidak usah mencari tinggal dipisikkan saja mereka sudah menyiapkan jadi kami tidak perlu repot untuk mencari makanan berarti itu yang akan ada sesaji yang dimaksud diperuntukkan bangsa kalian terus ada juga yang sesaji memang dimakan untuk ya bareng-bareng itu ada perbedaan antara yang memang khusus dipersembahkan buat bangsa kalian sama sajian makanan untuk manusia walaupun itu diperuntukkan untuk manusia rasanya sudah berbeda cenderung hambar karena saripatinya sudah termakan oleh kami apa tergantung niatnya itu niatnya memang ada terbesit niat untuk bangsa kalian itu sudah termasuk ya segala setiap persembahan itu larinya pasti ke kami Tuhan tidak butuh persembahan yang dibutuhkan hanyalah menghamba Tuhan tidak butuh sempat sempat setelah itu sekarang saya mau tanya kalian kan sedang bekerja sampai kapan kalian itu selesai dalam sekarang kerjaan yang sekarang yang berada di tubuh manusia sekarang sampai kapan kalian selesai tidak akan pernah selesai selama manusia masih memiliki sifat dengki dan iri kami akan tetap ada kami akan terus mengiring manusia untuk memiliki sifat iri dan dengki memiliki sifat benci terhadap sesamanya karena itu sudah jadi tugas iblis ya ya terus ada enggak itu santai salah sasaran itu pernah belum jika target itu memiliki cahaya disini kami tidak bisa menembus tembus pun hanya sebagian kecil jika tidak bisa ditembus keluarganya yang menjadi sasaran nah cahaya yang dimaksud itu maksudnya apa itu cahaya cahaya dari yang kuasa pemberian yang kuasa cahaya-cahaya seperti kalian yang ada disini anda sudah hidup berapa lama ini saya mau tahu ya umurnya 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 tiga ribu tiga ribu tahun untuk ukuran apa manusia atau ukuran sama berarti anda anda kan ngakunya iblis sebagai atasan pasukan anda tadi ada yang jen silumat tadi kalau iblis itu sebenarnya bisa menyakiti manusia tidak sama sekali nah terus yang menyakiti tadi yang menyakiti kami kami hanyalah sarana sarana berupa benda-benda kami tidak bisa menyakiti bangsa manusia yang bisa menyakiti manusia itu sendiri menyakiti sesama manusia tugas kami hanyalah membisikkan membisikkan rasa benci nah kalau itu bangsa siluman dan bangsa jin itu bisa menyakiti bangsa siluman masih bisa menyakiti tetapi hanya mempengaruhi pikirannya saja sehingga orang yang dipengaruhi pikiran akan menyakiti diri sendiri pernah anda itu? sering terjadi oh iya iya nah terus saya mau tanya manusia yang bisa terhindar dari sandan secara otomatis itu langsung seperti apa? tadi kan dibilang seperti ada cahaya bisa dijelaskan lebih lanjut manusia yang selalu mengingat yang kuasa yang selalu bersikir kepada yang kuasa yang hanya memasrahkan dirinya kepada yang kuasa yang hanya lemah terhadap yang kuasa tidak ada manusia yang sanggup kami tembus kami hanya bisa membisikinya saja tidak bisa kami tembus dengan rasa sakit tidak bisa atau bangsa kalian pikir-pikir lagi kalau bertemu yang seperti itu manusia seperti itu ya ya terima kasih informasinya biar nanti saudara-saudara dari BAJD tahu pengetahuan tentang hal tersebut biar yang ditambah lagi ditambah lagi keimanannya nanti sudah silahkan kembali saya tidak mau apa-apa terima kasih informasinya ada yang mau disampaikan yang menarik saya ya ya tolong disuruh pergi siapa di belakang kamu sudah kembali ya terima kasih untuk informasinya terima kasih terima kasih ya terima kasih Alhamdulillah seperti itulah di wawancara salah satu seperti itu kita wawancara nago-nya dari bangsa Inggris apapun yang adus itu atau makhluk tadi sampaikan jangan jadikan sebuah kebenaran dicari lagi kalau memang ada yang bermanfaat silah dan sebagai pengetahuan terima tapi jangan dipercaya 100% karena dari bangsa kebenaran mengerti budayanya kita juga tidak tahu kehidupan mereka yang manusia saja yang terlihat saja banyak yang menipu apalagi yang tidak terlihat seperti itu jangan lupa kita masih ada yang menjajah ditonton lagi biar tidak menjadi gagal paham saya ingatkan lagi video ini bukan menjadi sebuah parokan sebuah kebenaran hanya sebagai hiburan semoga menghibur untuk anda sekalian banyak terima kasih 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 terima kasih